Intro Baik, waktu kita sudah mulai Dan insya Allah satu jam lebih sedikit Kita akan mendengarkan Taujih yang sangat kita rindukan Ustaz Salim sebenarnya sudah sering, terlalu sering di Pontianak malah ya Sudah terlalu sering Tapi yang dirindukan itu adalah Taujihnya Taujih beliau Dan insya Allah Mudah-mudahan tema kita hari ini Yaitu tentang Cinta dan pemuda Tadi sudah saya sampaikan tentang cinta dan pemuda sedikit Prolog sedikit Tapi ini kayaknya bahasanya agak-agak sikit jentil Kepada para nikah gitu Karena kalau ngomong cinta dan ngomong pemuda Ini agak-agak larinya kesana gitu Yang kedua juga mungkin perlu disampaikan Bahwa saat ini ustaz kisih-kisih dikit Bahwa kita inginkan Cintanya remaja ini lebih banyak juga Cinta kepada masjid Banyak sekarang ustaz Para pemuda-pemuda kita Yang sudah mencintai masjid Saking merasa banyak dosa Kalau sudah ke masjid sholat Ya Allah Doanya itu sampai menilai air mata Sudah soleh banget Sudah keluar dari masjid Macaran lagi Dosa lagi Jadi Ini yang mungkin perlu Usah kuatkan Mudah-mudahan Waktu kita Bisa panjang Dan insya Allah Kalau memang sekiranya masih bisa Kita pura-pura Tidak tahu Kita sampai Sampai maghrib Gitu Oke Tampak dah ustaz Mudah-mudahan Ustaz menjadi Ilmu buat kita Alhamdulillahi Wa kalfa'an Salatu wassalamu Ala rasulil mitraba Sayyidina wa habibina Wa syafiina Wa mulana Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi Wa ashabihi Wa durriyatihi Wa kuliman itaba'an Al-huda Asyadu anna ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammadin al-abiduh Wa rasuluhu Wa ala al-abiduh Wa ala rasuluh Ba'dah Thumma uhaikum Di tahiyyatil islamiyyah Tahiyyatin taibati Mubarakah Tahiyyatin minandillahi Tahiyyati ahli jannah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Puji syukur Kedatullah S.W.T Yang mengumpulkan kita Dalam lapis-lapis Keberkahan Berkah di dalam tempatnya Mudah-mudahan Setiap langkah Yang kita tempuh Menuju ke tempat ini Tiap tapaknya Mengguburkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita Di sisi Allah S.W.T Dan menjadi Pemudah jalan kita Semua menuju ke syurga Dan duduk kita semua Semoga termasuk Taman-taman syurga Seperti dalam Sabda Nabi S.W.T Tidak berhimpun Dan sakinah Dan disebut-sebut Sakinah Dan disebut-sebut oleh Allah S.W.T Dengan bangga pada Makhluk-makhluk Makhluk kemuliaan Di sisinya Ikhwan dan Yang memberikan Allah Ini suasananya Kondusif sekali Untuk saya tidur Tadi malam di Jogja Ada beberapa Pertemuan Sampai Agak larut Tadi Pagi Sebelum subuh Sudah ke bandara Terus Ini tadi Dari pagi Sampai Duhur acara Di kubur raya Habis duhur Diajak ngobrol Sambil makan Perut terisi Di bawah kemari Di belakangnya Angin Spoi-spoi Nikmat sekali Mau tidur ini Insya Allah Dan memang Amalnya pemuda Yang paling dahsyat Yang disebut Al-Quran Al-Karim Adalah Tidur Siapa yang amalnya tidur Pemuda kahfi Jadi amalnya Pemuda yang paling dahsyat Adalah Tidur Jadi cocok Jadi pembicara itu Begini Harus bisa menghubungkan Pemuda tidur Dan cinta Iwan dan awat Yang melihatkan Allah SWT Kita mencatat Firman Allah Yang sangat luar biasa Tentang para pemuda Kata Allah Begini Konsurasnya berbeda Berubah lagi Kita potong sampai disitu Kita berikan makna yang sangat luar biasa Allah itu Menceritakan kepada Padamu cerita tentang mereka itu Serius ini Bilhab Kalau saya tutup Dalam final Al-Quran Disini ada impresi Yang menekankan betapa pentingnya cerita ini Sampai surah yang didalamnya ada cerita ini Disundahkan untuk dibaca setiap pekan Disundahkan untuk dibaca setiap pekan Karena suratul kahfi itu Di dalamnya Ada empat macam ujian yang akan selalu dihadapi manusia beriman Kemana pun mereka berada Yang pertama ujian iman Yang kedua ujian harta Yang ketiga ujian ilmu Yang keempat ujian kekuasaan Cerita tentang ujian Iman Cerita ashabul kahfi Cerita tentang ujian harta Dua pemilik kebun Cerita tentang Ilmu Musa dan Khidir Cerita tentang Kekuasaan Dhulqarnain Ashabul kahfi Menepati urut pertama Yang diceritakan Allah SWT Karena ujian keimanan sebenarnya adalah Kesemua dari ujian yang berat yang ditimpakan Allah kepada manusia Pemuda disini Ceritanya adalah tentang Ujian Iman Nahu nafussu alaika naba'uhum bilhafah Kami ceritakan oleh Muhammad kepadamu cerita tentang mereka itu Dengan benar Kenapa Kenapa sampai pemuda-pemuda ini perlu diceritakan dengan penegasan Diceritakan dengan benar Karena cerita mereka penting sekali Satu Innahum fitiyatun Mereka pemuda Dua Amanu bi-robbihim Mereka beriman kepada rop mereka Tiga Wazidnahum huda Kami tambahkan kepada mereka Hidayah Petunjuk Ambat Warabatna ala puluh bihim Dan kami Pertautkan Rabi utah Ikat Dengan kopah hati mereka semua Itkamu Ketika mereka tegak berdiri Fakalu Kalau mereka menyatakan sikap Ini pemuda Kalau gak ada ini semua Dia tidak bisa disebut pemuda Satu Innahum fitiyatun Mereka pemuda Siapa pemuda Menurut UNESCO Umurnya berapa 18 sampai 45 45 di Indonesia sudah Gendom cucu Dia masih pemuda Tapi baiklah kita sepakati Bukan angka Pemuda itu soal Jiwa Jiwa muda Meskipun umurnya baru 16 Tapi gampang menyerah Sering mutung Visabilah Banyak mengeluh Gitu ya Sering membanggakan Masa lalu Tapi masa kininya Buram gitu Itu meskipun umurnya 16 tahun Itu tua Tua banget Kalau saya selalu Bahagia kalau ada yang ngajak selfie Dengan kamera ada indikator umur Oh itu bahagia sekali Terakhir tadi Waktu acara sebelumnya Ada yang ngajak selfie Dengan kamera Tapi dengan dekat Tidak